Kejanggalan pada proyek pembangunan lapangan sepak bola di kawasan Puncak Siosar, Kecamatan Merek Kebupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, yang dikerjakan oleh PT. Piasta Sentral Prima selaku penyedia jasa, ditemukan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan sebesar 2 miliar rupiah lebih. Namun, ketika dikompirmasi wartawan pada Sabtu 8 Juli 2023, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Baharudin Siagian, justru meradang dan mengancam wartawan. Saat dikompirmasi, Baharudin malah berucap tidak pantas, seperti tidak senang dengan mengucap, ada apa kau samaku? Tidak sampai di situ saja, Baharudin justru mencetuskan bahasa ancaman. Melalui pesan singkat, ia menuliskan, Kok pikiranmu jadi jelek ya sama saya? Kalau kamu jahat sama saya, saya bisa lebih jahat dari kamu. Saya lihat aja dulu mainanmu ini, ujarnya. Perlu diketahui, hasil dari laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau LHP BPKRI, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, bahwa seharusnya pihak penyedia jasa, yaitu PT. Piasta Sentral Prima, melaksanakan penanaman rumput gajah berpulume 9.812 meter persegi dengan anggaran 1 miliar rupiah lebih. Akan tetapi, rekanan hanya mengerjakan penanaman dengan penggunaan anggaran sebesar 39 juta rupiah. Pemeriksa Keuangan 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 Terima kasih telah menonton!